Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika bumi di bawah kaki Anda tiba-tiba berguncan dengan kekuatan yang sangat besar hingga dapat menimbulkan bencana dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya? Hal itulah yang terjadi pada pagi hari, tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, Indonesia. Pada hari yang menentukan itu, kerak bumi dilepas pantai Sumatera Utara pecah di sepanjang garis patahan di bawah samudera Hindia. Gempa bumi bawah laut yang sangat besar ini, salah satu yang terkuat yang pernah tercatat, mencapai kekuatan yang sangat mencengangkan, yaitu 8,9 skala Richter. Lempeng tektonik memindahkan air dalam jumlah besar, menghasilkan gelombang kuat yang melintasi lautan dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, gelombang pertama menghantam pantai di Aceh, wilayah daratan yang paling dekat dengan pusat gempa. Penduduk Aceh yang tidak menaruh curiga terbangun dalam mimpi buruk, ketika laut dalam keganasan yang tidak seperti biasanya, melonjak ke daratan, menelan semua yang dilaluinya. Ombaknya yang tinggi itu mencapai 30 meter, melenyapkan kota dan desa, hanya menyisakan kehancuran setelahnya. Dampak tsunami tidak hanya terjadi di Aceh saja. Ombaknya menyebar ke seluruh samudera Hindia, menyebabkan kematian dan kehancuran di 14 negara. Namun, Aceh menanggung dampak paling parah dari bencana ini, dengan perkiraan 170 ribu orang kehilangan nyawa. Mari kita merenung, dan berdoa sejenak untuk para seluruh keluarga, kerabat, korban tsunami Aceh, semoga diberi ketabahan dan kesehatan bagi orang yang telah selamat dalam peristiwa kelam ini. Terima kasih telah menonton!